Halo guys, kembali di channel Yendeh Di video kali ini, saya akan mendorong sebuah film petualangan berjudul Rebel Moon Part 1 A Chill of Fire yang dirilis pada tahun 2023 Film ini mengisahkan mantan tentara Imperium atau Kekaisaran yang melakukan upaya merekut prajurit dari seluruh galaksi untuk melawan Kekaisaran yang ingin menguasai alam semesta Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Film dibuka dengan suara Pak Bagong yang menceritakan tentang sebuah planet bernama Mother World Mother World dipimpin oleh raja dan ratu selama ribuan tahun Namun ambisi mereka akan kekuasaan membuat mereka menghabiskan segala yang berguna di dunia mereka Untuk mencegah kekurangan hal itu, raja memutuskan untuk mengirim pasukannya menaklukkan planet-planet lain dan memperluas kerajaannya Akan tetapi pada suatu hari, raja dan ratu dibunuh oleh pengkhianat yang akhirnya memutus keturunan kerajaan selamanya Kematian raja membuat planet-planet yang ditaklukkan oleh pasukan ingin memulai revolusi Dan untuk melawan mereka, Senator Belerius pun mengambil tindakan dan mendeklarisikan dirinya sebagai pemimpin yang baru Ia lalu mengirimkan seorang laksamana yang paling brutal untuk menumpas semua pemberontak yang mencoba melawannya Dan dari sinilah cerita sang pemberontak dimulai Scene menunjukkan di planet bernama Veld Planet tersebut memiliki pemukiman atau desa kecil yang mayoritas bekerja sebagai petani Termasuk seorang perempuan bernama Kora Setelah panen ria, kepala desa bernama Sindir kemudian mengadakan pesta yang diikuti oleh semua penduduk di sana Setelah berpesta, Kora pulang ke rumahnya Ia tinggal bersama ayah angkatnya bernama ayah Rupa-rupanya, Kora ini ternyata anggota perwira kerajaan Motherworld Yang terdampar di planet ini setelah berangan melawan pemerintah Belysarius Di hari berikutnya saat Kora sedang nandur Tiba-tiba kapal perang Motherworld bernama Kingdash datang ke planet mereka Menyadari desanya dalam bahaya Kora pun bergegas menyembunyikan Belle untuk meringatkan semua orang Sendri lalu mengumpulkan para penduduk setempat untuk mendiskusikan tentang kehadiran prajurit kerajaan Salah satu petani bernama Gunnar kemudian berpendapat bahwa mereka harus menyambut tentara dengan baik Karena mereka akan membeli gandum dengan harga 3 kali lipat dari harga yang mereka tawarkan di kota Tentu saja Kora tidak setuju dan ia menjelaskan bahwa kekaisaran hanya mengambil semua yang mereka butuhkan dengan paksa Serta hanya meninggalkan kehancuran Dari sinilah terjadi perdebatan namun sebelum mereka dapat mencapai kesimpulan kapal kekaisaran mendarat di dekat desa mereka Laksamana Noble yang merupakan utusan Belle Sarius kemudian menemui Sendri dengan pelukan Dan menjelaskan bahwa mereka sedang mencari kelompok pemberontak yang dibimpin oleh Blood X bersaudara Namun pasukannya kehabisan makanan dan terpaksa menerat ke sini untuk membeli gandum dan surplus Menyadari cadangan makanan untuk desa sangatlah tipis Sindri pun berbohong dengan mengatakan bahwa tanah mereka tidak menghasilkan banyak makanan Sehingga desa hanya mempunyai cukup makanan untuk diri mereka sendiri Sayangnya Noble tidak percaya karena semua orang di desa ini terlihat sangat sehat dan cukup makan Di tengah obrolan tiba-tiba Gunner menyela dengan mengungkapkan bahwa Sindri hanya berusaha menyimpan makanan Untuk musim dingin guna melindungi desanya Tapi dia bersedia menjual sebagian kepada Noble dengan harga yang tinggi Mendengar pernyataan Gunner, Noble pun merasa tertipu Ia lalu mengambil tongkatnya dan mulai memukul Sindri hingga ia tewas Begitu pula dengan istri Sindri yang mencoba mendekati suaminya Noble kemudian mengumumkan bahwa dia akan kembali dalam 10 minggu untuk mengumpulkan seluruh hasil panen Setelah itu, ia dan kapal-kapalnya pergi meninggalkan Fred Sedangkan sekelompok kecil prajurit yang dibimbing oleh Faunus tetap tinggal untuk mengawasi para warga Ketika para tentara hendak mengusir penduduk desa dari rumah mereka Salah satu prajurit bernama Eris mengaktikan Jimmy Yaitu robot yang dulu digunakan untuk melayani raja Namun setelah para bangsawan dibunuh, semua robot melatakan senjata mereka dan menolak berperang Sehingga hanya sedikit yang tersisa yang mau membantu melakukan tugas-tugas kekaisaran Saat Jimmy membantu para tentara membawa barang-barang mereka Merkus memutuskan untuk menguji kabar tersebut dengan menembaki Jimmy Dan terbukti kalau robot sudah tidak mau membela diri Singkat cerita saat Jimmy membersihkan muka di sungai Ia didekati oleh seorang gadis bernama Sam Jimmy menjelaskan bahwa Sam mengingatkannya kepada putri raja Yang dibunuh bersama orang tuanya oleh para pengkhianat Sementara itu di balik kota, penduduk desa mulai mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya Sedangkan Gunner merasa menyesal karena sudah menyebabkan kepala desa tewas di tangan noble Mereka lalu menyimpulkan kalau mereka harus membuktikan Dan hasil panen mereka sangat bernilai Jika kekaisaran melakukan kekerasan Maka mereka harus kompak untuk berhenti bekerja Dengan begitu kekaisaran akan mikir dua kali untuk mengintimidasi mereka Sayangnya kesimpulan itu dianggap tidak efektif bagi Kora Karena ia tahu tentang jahatnya kekaisaran Kora kemudian pulang ke rumah dan mengemasi barang-barangnya untuk pergi dari desa ini Namun ayahnya menghentikan Kora dan berpikir kalau Kora harus bekerja sama dengan para pemberontak untuk melindungi desa Meskipun begitu, Kora masih sejak tetap menolak Di malam harinya, Merkus dan dua tentara lainnya menculik Sam untuk dijadikan bahan ide Sementara Kora yang hendak pergi tak sengaja melihat Sam sedang di kiwik-kiwik Dan dari sinilah, Kora tak bisa mengelak untuk melindungi desa mereka, eh desanya Eris yang merupakan prajurit baik hati kemudian mencoba membela Sam Tapi sayangnya Eris tak bisa berbuat banyak karena jumlah lawannya banyak Di saat itu juga, Faunus datang Bukannya melerai keributan, Faunus malah ingin meng-onboxing Sam Bersama dengan itu, Kora datang sambil membuat kapak Awalnya Kora berpura-pura lemah Namun saat salah satu tentara mendekatinya Kora tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat dan langsung membunuh beberapa tentara Dengan bantuan Eris, Koraannya berhasil membunuh semua tentara kecuali Faunus Di saat itu juga, Jimmy muncul Faunus selalu memerintahkan Jimmy untuk membunuh para pemberontak Tapi saat Jimmy mengambil senjata, ia malah membunuh Faunus hanya dengan satu kali tembakan Setelah Jimmy pergi, penduduk kota datang dan menyaksikan perlawanan Kora Di pagi harinya, ayah Kora memberi Kora senjata khusus yang ia temukan di pesawat Kora saat terdampar di planet ini Kora lalu mengumumkan kepada rakyatnya bahwa dia akan membantu mereka bertarung Tetapi pertama-tama, dia harus mengumpulkan lebih banyak pasukan Terutama mencari Jendral Titus yang merupakan satu-satunya jendral yang menantang kekaisaran Gunner kemudian mengajukan dirinya sebagai petunjuk jalan Karena ia memiliki seorang kontak yang mungkin bisa membawa Kora ke calon-calon pasukannya nanti Kora dan Gunner lalu mulai berkendara menuju ke kota Di malam harinya, mereka beristirahat di atas bukit dan membakar api unggun untuk meninginkan tubuh Di sini, Kora menceritakan kisah masa lalunya Dimana saat berusia 9 tahun, pasukan kekaisaran yang dibimbing oleh Jendral Balisarius Menyerang planet asalnya yang menyebabkan kematian dan kehancuran di setiap kota Rakyatnya telah mencoba melawan, namun hal ini justru membuat Balisarius semakin brutal Hingga pada suatu malam, Kora bertemu dengan Balisarius yang telah membunuh keluarganya Bukannya membunuh Kora, Balisarius malah membawanya dan menjadikannya anak angkat Setelah beberapa tahun ikut dengan Balisarius Kora dilatih mengenai budaya Motherworld dan menjadi bagian dari pasukan mereka Para petinggi mendorong tentara mereka untuk mencari kekasih Agar mereka memiliki sesuatu yang disebut sebagai kekuatan Namun sayangnya Kora kehilangan kekasihnya selama perang Hal ini membuat Kora berjuang keras untuk membalas dendam Sehingga pada usia 18 tahun, dia sudah menjadi seorang komandan Selama beberapa tahun, Kora hanyalah peon dari cuci otak kekaisaran Dan dia mengasurkan ribuan kota atas nama Balisarius yang telah membunuh keluarganya Degasukkan harinya, Kora dan Gunner tiba di kota Di mana di sana mereka dikejutkan dengan pemburu hadiah yang telah menangkap kontak Gunner Gunner pun tidak punya cara lain untuk menemui para pemberontak Kora lalu menyarankan untuk menemukan General Titus yang legendaris terlebih dahulu Setelah itu mereka akan mencari para pemberontak Keduanya kemudian memasuki sebuah kedai minuman Di mana alien menjijikan mengira Gunner adalah budak Kora dan mencoba membelinya Namun Kora menolak dan langsung menghajarnya sampai membuat si alien pergi melarikan diri Setelah itu, Kora menanyakan kepada semua orang bahwa dia sedang mencari General Titus Pertanyaan itu lalu dijawab oleh sesosok alien kecil yang menggunakan tubuh manusia untuk berbicara Ia memberitahu bahwa Titus sedang bertarung di kolesium di planet bernama Poluk Yang artinya, Kora harus memerlukan kapal untuk terbang ke sana Di waktu yang sama, alien yang dihajar Kora datang kembali Sambil membawa teman-temannya dan terjadilah pertempuran antara Kora melawan alien Pertarungan itu artinya dibenarkan oleh Kora setelah mendapatkan bantuan dari seorang pria bernama Kai Kai entah mengapa kemudian menawarkan kapalnya untuk membuat Kora dan Gunner ke Poluk Tentu saja, Kora langsung menerimanya Singkat-sita saat mereka lepas landas, Kai memberitahu Kora bahwa dia mengenal seorang pejuang yang mungkin bisa menjadi pasukan mereka Mendengar hal itu, Kora pun setuju untuk singgah di planet lain terlebih dahulu guna merekut pejuang tersebut Beberapa waktu kemudian, kelompok Kora hanya sampai di New Wadi Di sana mereka bertemu dengan peternak Hixman Yang memiliki seorang budak bernama Tarak Yang mana Tarak ini dulunya pernah berperang melawan kekesaran Namun ia ditangkap dan dijadikan sebagai budak Tarak mengungkapkan kalau ia ingin sekali bergabung dengan Kora Tapi sayangnya Tarak masih berhutang banyak kepada Hixman atas kebebasannya Menyadari Tarak ingin bebas, Hixman pun menawarkan taruhan Dimana jika Tarak bisa menjinakan binatang yang dikenal sebagai Venus Maka dia diperbolehkan untuk pergi Namun jika Tarak gagal, maka Kora dan teman-temannya akan menjadi budak seperti Tarak Setelah menyimak tawaran tersebut, Tarak mulai merekati Venus yang terlihat sangat kuat Dengan menggunakan bahasa gaib, Tarak memberitahu Venus bahwa mereka bernasib sama Yaitu sama-sama ngeslot Perkataan itu pun membuat Venus merenung Tarak lalu melepaskan rantai di leher Venus dan langsung menungganginya Tarak secara tiba-tiba dibobot pergi, eh dibobot pergi Dibobot terbang oleh Venus yang tak sudi punuknya dijagongi Venus lalu sengaja menabrakkan tubuhnya ke tebing Sehingga Tarak terjatuh dari punuknya Namun, Tarak tak menyerah Ia segera melompat dan akhirnya berhasil menjagongi kembali punuk Venus Dari sinilah keduanya saling terikat Sehingga Venus tidak lagi melakukan perlawanan kepada Tarak Setelah mendarat, Tarak akhirnya diisinkan pergi bersama Korak Hizman kemudian mencoba menaiki Venus Namun, makhluk itu melemparkannya dan membunuhnya dengan cakar tajam Melihat Korak masih kekurangan anggota Kai lagi-lagi menawarkan Korak untuk merekut salah satu petarung Yang mungkin bisa membantu Korak Singkat cerita, mereka kemudian tiba di Daegos Untuk menemui petarung hebat yang dimaksud oleh Kai Keempatnya Arya bertemu dengan petarung tersebut bernama Nemesis Yang merupakan ahli pedang Sebelum bergabung, Nemesis meminta izin untuk menyelesaikan misi pribadinya Ia lalu pergi ke sebuah bangunan diman di sana ada harmada Yaitu alien mirip laba-laba Yang anak-anaknya telah dibunuh oleh kekaisaran Dan menculik seorang anak gadis manusia untuk mencari keadilan Nemesis kemudian menjelaskan bahwa dia juga kehilangan anak-anaknya Karena kekaisaran Tapi harmada menolak untuk mendengarkan dan mencoba menyerang Nemesis Dengan menggunakan pedang milik Saber Nemesis menghindari seluruh kaki dan harmada Dan mulai memotong salah satu kakinya Hingga membuat harmada menjatuhkan anak gadis tersebut Ketika Gunner menyelamatkan gadis itu Harmada berhasil menjatuhkan Nemesis Lalu menusuk lengannya Untungnya Nemesis memiliki sarung tangan mekanisme Sehingga dia bisa bergerak kembali dan memotong kaki lainnya Di tengah pertarungan Nemesis kemudian menggunakan sarung tangannya Untuk menyalakan pedangnya Setelah itu dia menyelading harmada Sambil membelah perutnya Meskipun begitu Harmada berhasil menangkap Nemesis Tetapi sebelum harmada membunuh Nemesis Nemesis lebih dulu menusuk harmada Sampai membuatnya benar-benar dewas Setelah Nemesis bergaubung Mereka lalu melakukan perjalanan ke Poluk Selama perjalanan Korra mulai menceritakan hidupnya Saat menjadi putri angkat Bellerius Kepada Gunner Dimana setelah diangkat menjadi komandan Korra menjalani kehidupan dengan menjadi pengawal kerajaan Selain itu Korra juga bertugas untuk melindungi sang putri raja Bernama Isa Yang memiliki kekuatan untuk unik Yaitu menghidupkan kembali makhluk hidup Hingga saat ini Korra masih merasa bersalah Karena tidak mampu menyelamatkan sang putri Di hari penyerangan penghianat Yang dilakukan oleh Belisarius Beberapa waktu kemudian Kelompok tersebut tiba di Poluk Dan mengunjungi Arena Gladiator Tempat puluhan prajurit tewas akibat pertarungan Mereka kemudian menemukan Jendral Titus Yang kini kondisinya sangat memberi hatinkan Dimana mereka harus menyeretnya ke dalam Untuk membersihkan tubuhnya dari tai orang Setelah dibersihkan Titus mengungkapkan Kalau dulu dirinya seorang komandan Namun ia mengalami depresi berat Ketika sepasukannya disergap Dan semua anak buahnya terbunuh Karena ia mencoba untuk menyerah Awalnya Titus enggan untuk berjuang kembali Namun setelah Korra menawarkan Kesempatan untuk beras dendam Titus pun adanya mau untuk bergabung Di sisi lain tepatnya di King Gas Para pemburu hadiah membawa kontak Gunner sebelumnya Ke hadapan Noble Noble berjanji akan membiarkannya bebas Dengan imbalan informasi tentang pemberontak Pria itu pun lalu menjelaskan Bahwa saudara Bloods Egg berada di bawah Pelindungan Raja Levitica di planet Saran Namun setelah memberitahu informasi tersebut Noble malah membunuh pria itu Dengan memotong tengkorak lehernya Beberapa saat kemudian Tim Korra arnya tiba di Saran Dan bertemu dengan Raja Levitica Korra lalu minta Levitica Untuk mengatur pertemuan Dengan para pemberontak Setelah setuju Para pemberontak yang dipin oleh Dua bersaudarai Bloods Egg pun tiba Korra memberitahu Bloods Egg Tentang rencananya melawan kekaisaran Mendengar hal itu Bloods Egg pun menjelaskan fakta Bahwa peluang untuk menang Sangatlah kecil Karena kekaisaran memiliki kapal canggih Yaitu King Gas Namun Korra mengungkapkan Kalau kekaisaran telah mengeklaim Tanah Fred Yang menjadi satu-satunya sumber pangan Yang biasa mereka makan Menyadari rakyat Fred Pantas dibela Saudara laki-laki Bloods Egg Bernama Darian pun Setuju untuk membantu Korra Ia kemudian Merekati pasukannya Dan memberikan pidato Yang menyentuh hati Untuk meminta sukarelawan Beberapa perontak Dengan senang hati Arnion maju Untuk pergi bersama Melawan King Gas Setelah pasukan cukup banyak Mereka pun mulai berangkat Ke planet Fred Disanalah Mereka akan berperang Namun di tengah jalan Kai memberitahu Korra Bahwa dirinya Memiliki beberapa kotak senjata Yang harus diantara ke pembeli Karena Kai sudah banyak membantu Korra pun setuju Untuk mampir sejenak Ketempat pembeli Kai Sementara itu Noble dan anak buahnya Menemukan Levitica Demancurkan kerajaannya Noble meminta Levitica Untuk berkerjasama Melawan pemberontak Namun Levitica menolak Yang membuat Noble Membunuhnya Dengan tongkatnya Setelah itu Noble dan pasukannya Meledakan daerah tersebut Dengan senjata King Gas Setelah itu Ya bener Noble mendapatkan pesan Yang beritahunya Bahwa lokasi para pemberontak Berhasil ditemukan Korra dan decawan-cawannya Ahnya tiba di Gondival Tempat pembeli berada Namun Ternyata Pembeli tersebut Adalah pemburu hadiah Yang bekerjasama Dengan Noble Dari sinilah Korra mulai merasakan Ada yang tak beres Dan bener saja Galma kemudian Sebuah pesawat tempur Ruang angkasa Kerajaan muncul Dan mulai melepaskan Tebakan ke arah Anak buah Darian Tidak cuma itu Kotak senjata milik Kai Juga berubah menjadi robot Yang secara langsung Menangkap Korra Dan teman-temannya Kecuali Kai Dan Gunner Rupa-rupanya Kai ini sudah Bekerjasama dengan Pemburu Untuk menangkap Korra Yang mengungkapkan Kalau dirinya Sudah tahu bahwa Korra adalah Mantan komandan Yang dicari Dan kepalanya Akan dibayar Dengan harga yang tinggi Itulah mengapa Kai Memilih untuk Menghinati Korra Demi duit Noble dan anak buahnya Kemudian muncul Dari kapal tempur Noble mengambil pistol Korra Sementara Kai Memaksa Gunner Untuk membunuh Korra Dengan senjata Pemotong tengkorak Namun Ketika Gunner Hendak menembak Ia malah melepaskan Korra Dan membunuh Kai Dengan pemotong tengkorak Korra kemudian Mulai melepaskan Teman-temannya Dan disinilah Pertempuran antara Pemberontak Melawan pasukan Noble terjadi Di tengah pertempuran Noble memintahkan Pesawat luar angkasanya Untuk menembaki Pesawat pemberontak Melihat anak buahnya Banyak yang tewas Darian pun mengambil Sebatang logam runcing Setelah itu Ia berlari ke arah kapal musuh Dan melompat Untuk menusuk sang pilot Namun Sayangnya setelah Membunuh pilot Darian tertembak Dan akhirnya Tewas Kapal perang musuh Kemudian secara pelahan Mulai jatuh Menuju ke jembatan Sebelum jembatan runtuh Korra berlari melewati kapal Untuk menghadapi Noble Noble yang berhasil selamat Kemudian mendarat Di pelampung layang Namun di saat itu juga Korra tiba-tiba muncul Dan pertarungan Antara keduanya pun terjadi Dalam pertarungan itu Korra berhasil Mematakan tongkat Noble Ia lalu Menggunakan tongkat itu Untuk meniksa Noble Sampirnya Korra berhasil Membunuh Noble Yang jatuh ke dasar Setelah pertarungan Dimenangkan oleh Korra Tarak menggunakan Lebih tali Untuk menarik pelampung Ke jembatan Guna menyelamatkan Korra Kini Pasukan Korra tinggal enam Yaitu General Titus Tarak Gunner Nemesis Dan salah satu Anak buah Darian Mereka Kemudian kembali Ke Fred Tempat mereka bersiap Untuk membela Komunitas pertanian Melawan kekesanan Belisarius Sementara itu Pasukan musuh Mengambil tubuh Noble Yang dinyatakan Sudah mati Bukannya Membuang Noble Mereka malah Membuat Noble Gelap Dimana ternyata Noble bukan manusia Melainkan Seabro Ia lalu Diubungkan ke Neoreloling Guna Memulihkannya Dalam posisi Seperti ini Pikiran Noble Muncul di hadapan Belisarius Yang mendegur Noble Atas Kegagalannya Sambil terus Memukul es Di bawah mereka Dengan tongkatnya Belisarius Memintakan Noble Untuk menangkap Korra hidup-hidup Sehingga dia Bisa membunuhnya Sendiri Setelah itu Belisarius Mengirim kesadaran Noble Kembali ke tubuh Yang membuat Noble Hidup kembali Dan film pun Bersambung Oke guys Itulah Alucetak film Rebelmon Part 1 A Chill of Fire Semoga kalian terhibur Dengan alucetak yang saya bawakan Mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam penyampaiannya Ataupun penyebutan nama Tesain yang tidak bisa Kita ambil Dari film ini Orang yang Tenang Adalah orang Yang tidak akan Berkata kasar Ketika ketiban Tai cicak Sekian dari YND Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya